bertemu lagi di channel necitekno dalam video kali ini saya akan membagikan cara merubah format tanggal di speed sheet menjadi ddmmyyyy seperti ini ya Nah gitu Oke kita langsung saja ke bagian tutorial intinya nah misalkan di sini saya sudah memiliki contoh ya Nah kalau misalkan tipe yang digunakan adalah seperti ini maka hasilnya akan menjadi seperti ini gitu ya Nah gitu kita pisahkan dulu bentar Nah gitu ya misalkan tipenya gini maka hasilnya akan menjadi seperti ini gitu gitu ya Oke kita coba satu persatu gitu disini ya kita langsung saja praktekan disini kita aktifkan dulu saya yang berisikan tanggalnya seperti ini kemudian masuk kebagian T format pilih number di number kita pilih yang namanya custom number format India custom number format kita klik nah disini teman-teman bisa langsung menuliskan tipenya nah yang pertama kita coba tipe yang ini ya yang ini yang menggunakan tanda strip untuk pemisahnya perhatikan dd masukkan dd kemudian strip untuk pemisahnya ya mm strip lagi ye empat kali ye 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 Oke seperti itu kemudian tekan tombol apply nah maka hasilnya akan menjadi seperti ini perhatikan ini sama ya jadi dd untuk tanggal strip ini pemisahnya mm untuk petanggal seperti ini dan ye 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 untuk tahun seperti ini gitu ya Nah gitu kita coba lagi ya supaya paham kita aktifkan lagi disini kita coba yang ini ya yang tanpa ada stripnya spasi saja kita aktifkan ini kemudian masuk ke bantai format pilih number kemudian pilih custom number format ini ya yang paling bawah nah disini kita masukkan yang kedua yang ini kita coba ya masukkan dd spasi mm spasi ye 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 gitu ya kemudian tekan tombol apply nah maka hasilnya akan menjadi seperti ini pemisahnya adalah spasi gitu ya oke kita coba lagi menggunakan garis miring garis miring kita aktifkan sel yang bersihkan tanggalnya kemudian masuk ke bagian tab format pilih number disini kita pilih custom number format kemudian pada bagian tipenya kita masukkan contoh ketiga ini dia contoh ketiga dd garis miring mm garis miring ye 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 gitu ya kemudian tekan tombol apply nah maka hasilnya akan menjadi seperti ini nah gitu nah jadi teman-teman bisa menggunakan salah satu dari tipe yang ini gitu ya atau teman-teman juga bisa menggunakan tipe yang lain misalkan akan saya coba ya misalkan kita ubah dd m y y y y nya menggunakan pemisah yang lain misalkan custom number format misalkan disini kita butuhkan dd untuk tanggal kemudian misalkan pemisahnya kita gunakan strip dua kali misalnya seperti ini gitu ya kemudian mm untuk bulan kita ganti lagi tambah lagi tanda pemisahnya kemudian y y y 4 kali 1 2 3 4 kemudian tekan tombol apply seperti ini jadinya gitu ya jadi dd untuk tanggal mm untuk bulan y y y y untuk tahun ditulis lengkap gitu ya jadi itu adalah cara untuk mengubah format tanggal disipisit menjadi dd mm y y y y teman-teman bisa menggunakan berbagai penulisan seperti ini jadi itu bisa diselesaikan dengan kebutuhan Oke semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya selamat menikmati ya selamat menikmati ya